Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video ini saya akan memperkenalkan sebuah aplikasi yang sangat powerful untuk mengembalikan data yang hilang Teman-teman pasti pernah mengalami akan kehilangan data Baik data yang tidak sengaja terhapus, data yang tidak sengaja terformat ataupun data yang rusak diakibatkan oleh virus komputer Di zaman yang modern ini, tentunya kita pasti berhubungan dengan data Baik data yang ada di komputer, di laptop, di handphone maupun data yang ada pada perangkat eksternal seperti flash disk atau memory card Berdasarkan pengalaman pribadi saya yang sudah beberapa kali kehilangan data saya menemukan aplikasi yang sangat bagus untuk mengembalikan data yang hilang Aplikasinya bernama Tenorshare for DDIG Aplikasi ini memiliki beberapa fitur diantaranya mengembalikan data yang terhapus, tidak sengaja terhapus mengembalikan data yang terformat mengembalikan data yang hilang karena low partisi dan juga mengembalikan data yang hilang di perangkat eksternal seperti flash disk, memory card, dan juga hard disk eksternal Dan yang kelima, dapat mengembalikan data yang hilang karena diakibatkan oleh komputer crash Komputer crash ini seperti blue screen atau big screen dan mengakibatkan kehilangan data Dan yang keenam, mengembalikan data yang hilang karena raw field recovery Raw field recovery ini seperti yang perangkat eksternal atau hard disk tiba-tiba tidak memiliki kapasitas seperti 0KB misalnya dari 8GB menjadi 0KB Jika teman-teman ingin mendapatkan aplikasi ini buka link yang ini atau link ini sudah kami sediakan pada deskripsi video ini lalu pilih buy now atau beli sekarang Aplikasi ini memiliki 3 lisensi yang pertama lisensi bulanan dan juga tahunan dan juga lifetime lifetime ini lisensi yang untuk selamanya Harga dari aplikasi ini juga sudah murah Jika teman-teman ingin lebih murah lagi dan ingin mendapatkan diskon silakan gunakan kode kupon yang ada pada deskripsi video ini atau gunakan kode kupon yang ada di bagian kiri yang tulisan berwarna merah Selanjutnya saya akan membuktikan dari kinerja aplikasi ini Di sini saya akan mencontohkan menghapus satu folder yang ada di 3D folder desk Dalam folder ini saya masukkan dua buah file satu file gambar dan juga satu file excel Dan saya akan menghapus folder ini dengan cara menekan shift delete agar file tidak tersimpan di resikal bin Nah saya juga ingin mengosongkan resikal bin Di sini resikal bin sudah kosong Lalu buka aplikasi Tenorshare for DDIG Sebelum kita mengembalikan data yang dihapus tadi Saya sedikit menjelaskan Di sini juga terdapat fitur untuk refire video Refire gambar dan juga refire data yang rusak diakibatkan oleh komputer crash, blue screen atau black screen Lalu pilih drift day karena data yang ingin kita kembalikan berada di drift day sebelum terhapus tadi Lalu pilih start Di sini kita diminta untuk menentukan data data apa saja yang ingin direcovery Di sini pilih saja alfile atau juga memilih file-file tertentu seperti dokumen Di sini saya mencontohkan alfile saja lalu pilih scan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk proses scan ini tidak perlu menunggu hingga 100% Cukup dipilih saja yang folder delete files Jika menemukan folder yang ingin kita recovery silakan di checklist saja Dan jika belum menemukan folder silakan tunggu loading hingga 100% Di sini karena sudah menemukan folder test Ini folder yang saya hapus tadi Dan memiliki dua file di dalamnya Lalu pilih recovery Pilih tempat penyimpanan hasil dari recovery Saya ingin menyimpannya di D Dan membuatkan folder baru Dan pilih recover Di sini sudah selesai Silakan dicek di D Ini hasil recovery Dan ada dua file Kedua filenya sudah dikembalikan 100% Saya akan mengecek apakah file ini dalam keadaan rusak atau tidak File gambar dalam keadaan baik 100% baik Dan juga file excel Dan saya akan mengecek file excelnya juga Ternyata juga 100% dikembalikan secara sempurna Jangan lupa jika teman-teman ingin membeli aplikasi ini dengan harga diskon Gunakan kode kupon yang ada di deskripsi video ini Semoga bermanfaat Jangan lupa support kami untuk membuatkan video tutorial lainnya Dengan cara klik tombol like dan subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Terima kasih